Barang-barang kita kalau orang Betawi bilang bandar kita tuh cuma yang ada di mobil ini, sak mobil-mobilnya, sak isi-isinya, tapi enteng mau kemana-mana, gak mikir. Ringan aja sih kehidupan dalam menjalaninya. Saya Bang Del. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Melusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudera, bernyanyi di lembah-lembah belakang. Dusun dan kota, kemana saja. Sekarang masih dalam urusan persiapan, masih dalam urusan beres-beres. Kita mau beli beberapa barang, macam plastik bag. Kemudian keperluan-keperluan Kak Beda. Sama ke kargo buat antar barang ke Manado. Jadi ada sebagian barang, terutama dagangan kita, baju yang kotaknya besar itu pasti gak muat di surling sehingga, berat juga bebannya. Kita kirim pakai ekspedisi. Merknya apa? Nanti kita minta endorse dulu, karena sering banget nih masuk merknya ini ke dalam YouTube-nya Road Trip Indonesia. Kami mau ke Manado? Tapi terlalu berat di mobil, jadi kami kirim aja dulu kan. Lewat mana kalau ke mana, Dus? Nah tidak tahu saya, belum pernah aku ke mana. Lewat Marwali atau lewat? Lewat kolaka. Oh, kolaka. Lewat kolaka, iya. Duluan mana nyampainya? Duluan barang yang kita kirim pakai ekspedisi, atau duluan kita pakai surling senja? Kita yang berangkat masih lusah. Ini kita kirim. Kita lihat aja nanti ke mana yang lebih dulu. Yang paling penting, beban surling senja sudah berkurang dulu. Oh ya, teman-teman, yang mau ikut jalan-jalan Road Trip Indonesia, kalau punya brand, punya produk, atau komunitas yang ingin ditempel di bodinya surling senja, kami menjual beberapa spot replacement untuk branding. Ini contohnya ada yang di sini. Jadi buat teman-teman yang mau berpartisipasi, mensupport perjalanan Road Trip Indonesia sambil branding, perusahaan atau produknya bisa di sini. Ini contohnya nih, ada Multi Secure, Bebang Cij, Vindo, Terubah, dan lain-lainnya. Oke? Terima kasih atas dukungannya. Kita jalan-jalan bersama Road Trip Indonesia, keliling Indonesia bersama. Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia, makin seru! Kita sekarang kemana, sayang? KBS. Kita mau ke kantornya... Frisky. Ongkuluma. Ongkuluma Frisky, adiknya Bang Den. Kali-kali kita mau pamit, karena kita akan berusaha berangkat. Ini sudah seminggu kali kita belum ketemu-ketemu sama dia. Kantornya nggak jauh sih dari sini. Tempat kita dulu nginap. Selamat Pak Frisky. Biasa lagi. Nah, mau berangkat kan? Rusa. Rusa? Bisa kita berangkat. Melanjutkan ke sekolah hari. Sayang, aku cari dulu ya. Bengkel Om Patrick dulu. Ini hari-hari terakhir kita di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita siap-siap mau berangkat. Sertifikat vaksin kita sudah ada nih. Jadi kita sudah siap untuk berangkat. Saya nggak tahu nanti di jalan akan ada persyaratan lain kah? Atau swipe antigen. Dan lain sebagainya. Cuman yang kita tahu sih kita bawa ini aja dulu. Jalanannya ini becek banget. Apalagi kalau sudah hujan. Kalau kita sudah mau persiapan mau berangkat kayak begini tuh semacam ada semangat luar biasa di dalam dada ini. Persiapannya memang cukup membuat stress juga sih sebetulnya. Karena banyak sekali barang-barang yang harus disusun ulang. Kadang-kadang nggak muat. Kita pila-pila lagi. Mana yang mau dibawa. Mana yang mau dititip. Mana yang mau dikirim. Tapi ya selalu semangatnya yang lebih besar. Apalagi kalau kita menuju ke sebuah tempat baru. Itu hal yang paling menyenangkan. Soling Sinja sekarang dalam keadaan siap. Teman-teman untuk berangkat. Apalagi katanya nanti di Kolaka itu tanjakannya serem-serem. Panjang-panjang. Berpuluh kilometer. Gigi satu terus. Kita belum pernah lewat jalur itu. Makanya kita mau coba nih. Beban seminim mungkin lah. Soling Sinja. Tapi kan kita ada tambahan. Yusak Satria. Videografer kita. Plus editor. Yang berat badannya lumayan. Plus barang-barang dia lagi kan. Perlengkapan kamera. Tas pakaian dia. Nah ini yang kita mau coba. Kita cobalah ketahanannya mobil kita. Soling Sinja. Barang-barang kita kalau orang Betawi bilang. Banda kita tuh cuma yang ada di mobil ini. Disak mobil-mobilnya. Sa isi-isinya. Ya itulah banda kita. Gak punya lagi alai. Jadi paling apa yang berharga cuma laptop sama kamera doang. Hahaha. Tapi enteng mau kemana-mana. Gak mikir. Gak mikir ada usaha di mana. Gak mikir punya aset di mana. Gak mikir punya apa segala macem ya. Kayaknya lebih enteng. Lebih ringan aja sih kehidupan. Dalam menjalannya. Nah kita sampai di dev garas. Pagarnya masih belum dibuka sepertinya. Karena memang bengkel masih dalam kondisi isolasi. Jadi belum terima pasien. Cuma karena kita mau ambil drigen. Dan ada beberapa hal. Kita harus ke sini. Nah. Pangan banget kita nih sama dev garas nih. Beberapa lama kita gak ke sini nih. Si Orange. Ini mobil yang pernah kita pakai. Jalan-jalan ke Pulau Awoni. Si Orange. Baru habis dicuci. Wah kamu COVID. Tidak. Aku mundur. Udah sehat belum? Udah. Mana Tony. Oh udah pakai masker sekarang kan. Tidak. Hahaha. Kapan berangkat bang? Rencana lusap. Pagi-pagi. Makanya aku mau ambil drigen. Yayan mana Yayan? Sakit. Yayan lagi sekarang sakit? Sakit. Wow. LDS garas sempat di isolasi. Karena ada yang bergi jalan. Cuma karena mereka masih muda-muda. Mereka sudah sehat kembali. Cuma kalau aku takut. Karena aku udah tua kan. Jadi. Kita harus lebih ekstra hati-hati. Oh oke. Bikin bawah. Ini dia kecarnya. Aku gantiin berapa ini, Ton? Apanya, Bang. Jangan, Bang. Hah? Jangan. Aku bayarin lah. Jangan. Jangan. Ya ampun. Ini orang pada baik-baik banget sih. Dikasih spare part tambahan. Terima kasih ya, Bayu. Siap. Tau nih. Kita nggak bisa berangkul-berangkul-rangkulan. Karena situasinya masih COVID. Jadi kita jarak jauh aja. Terima kasih. Nah, disini SPBU-nya Om Patrick. Kita bisa dapat solar. Terima kasih ya. Solar kita sekarang sudah aman. Sudah full tank. Siap untuk berangkat. Bridge-gen ini kita belum isi. Karena ini masih ada pertentangan nih. Antara Bang Den sama Kbeda. Kalau menurut Bang Den sih, kita isi aja. Nggak ada masalah. Walaupun kita akan melewati tanjakan-tanjakan. Tapi, sekalian kita tes kekuatan mobil kita. Sering senja. Cuman, kata Kbeda, jangan. Terlalu berat. Nanti kita akan melewati tanjakan-tanjakan ekstrim di Kolaka. Kbeda kadang-kadang terlalu khawatir dia. Terlalu nggak percaya dia dengan kekuatan sering senja. Iya. Sering senja cukup. Sudah ready dia. Teman-teman. Kita baru keluar dari zona merah. Bengkel Dave Garas itu zona merah. Semuanya kena. Cuman sedih banget nih. Nggak bisa ketemu sama Om Patrick. Aduh. Dari awal masuk kita sudah... Sudah kayak saudara sendiri. Nggak bisa berpisahan. Nggak bisa berfoto. Aduh. Bagaimana ya. Ya, ini kita lagi persiapan. Bersiap-siap packing-packing. Iya. Dan loading. Mau berangkat ke utara. Teriak lagi ngapain? Jelangkan karat. Lagi merontok tang karat. Kamu lagi ngapain? Jelangkan karat. Puji baju terakhir sebelum beratang. Jemur-jemur hujan besok kalau nggak kering gimana itu? Masuk ke dalam mobil. Jemur dalam. Ini berantakan semua nih tuh. Ransel. Barang-barang. Ini kalau ini kita kirim pakai indah kargo. Ini semua nanti nih. Kasur bantal juga kita bawa semua. Kursi, meja. Ini semua. Pasti naik semua. Ini. Dapur tak beda. Naik semua. Nah. Ini. Kita bisa bikin tutorial. Bagaimana caranya. Loading barang. Ini semua naik. Nah, ini hari-hari terakhir kita pasti berantakan. Satu persatu harus kita geser-geser dulu. Gapur belum full terisi sayang. Masih banyak tempat kosong. Kalau yang ini udah lumayan. Terusin lagi, Seth. Hari ini kita harus clear. Lanjut hari ke-2, hari ke-3. Hari ke-3. Hari ke-3. Karena kita kan selalu dicicil ya. Kita gak pernah. Satu hari selesai itu gak bisa. Karena memang barang-barang kita banyak. Ya gitu agak-agak rempong. Begitulah. Cuman begitulah perjalanan. Jadi agenda kita hari ini adalah mau ke drive garas lagi. Kita mau isi solar di pom bensinnya Om Patrick. Kemudian ada sebagian barang-barang surling senja. Sper part kita yang kita mau titip di tempatnya Om Patrick. Satu, yang kedua kita mau servis lagi sepeda. Karena giginya udah keras lagi nih. Kita bawa ke rodaja ke tempatnya Om Surya. Oke, kita berangkat. Yang penting. Protokol, maskur sudah. Tuh, gak lapis tuh kalau kamu ini. Ini hand sanitizer. Lagi gawat sekarang pandeminya guys. Kita tat protokol aja lah. Gua usah aneh-aneh. Cukupin terus perjalanan Rotorip Indonesia makin seru. Oke, oke siap. Oh, dititip di sini sementara. Iya, tidak. Sudah di pulang sama bos. Tadi ada dari sini. Ada. Urusan pulang. Tidak bisa mau di jalan. Gak padahal ya. Beres lagi. Satu persatu. Sudah beres. Tanya ke urusan kalau kita udah mau meninggalkan sebuah kota itu. Tapi sudah biasa. Kita udah tahu urutan-urutannya. Oh ini, ini, ini. Nanti sepeda naik ke atas. Kita sengaja perbaiki di sini dulu. Giginya itu berat banget tadi. Kemarin. Daripada nanti kita di kota berikutnya. Kita harus cari-cari lagi. Tunggu sepeda lagi. Mendingan di sini. Kita sudah langganan kan. Dan selalu dibantu oleh Om Surya tadi itu. Terima kasih. Om Surya Roda Jaya. Kendari. Sudah. 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 Balai sudah. Jalan kote sudah. Kasih jangat. Kasih jangat sudah. Bok. Ketis sudah. Sudah. Sudah berangkat. Dapurnya nih yang rempongnya. Belum-belum juga. Tapan dapurnya? Tapan? Ya aku Bang Den sekarang mau upload satu video dulu sebelum kita berangkat. Jadi buat penonton Dapur Indonesia ada tontonan lah. Sementara kami di perjalanan menuju ke Sulawesi Utara. Tak beda. Biasa ngurusin dapur. Beres-beres dapur hari ini kita udah gak masak. Jadi makannya kita jajan aja. Karena semua peralatan dapur sudah harus naik. Teria dengan peralatannya. Kamera, GoPro, sama drone. Semua kita persiapkan. Untuk besok pagi jalan. Jadi besok pagi kita berangkat. Seperti biasa udah gak ada lagi. Ini itu, ini itu. Tinggal sisa-sisa yang mungkin kita pakai tidur, mandi. Langsung cus. Berangkatnya selalu pagi. Apa yang akan terjadi nanti? Tidak tahu. Di Sulawesi Utara. Bagaimana Satria? Tidak tahu. Pokoknya cari jalan di jalannya. Cari jalan di jaman. Udah juga tuh. Ya jangan lupa subscribe channel Youtube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru. Ada warna kuning juga. Rengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi. Di bawah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax